Intro Hi Youtubers Perubahan item merupakan hal yang cukup sering terjadi di dalam game online Pasalnya, MOBA seperti Mobile Legends perlu mempertahankan keseimbangan permainan dari tiap kekuatan Keseimbangan permainan tersebut menjadi esensi permainan yang sangat sengit dan menarik di genre ini guys Pada patch 1.3.88 di season 13, Muntun memberikan beberapa perubahan pada item di game Mobile Legends Perubahan tersebut menjadi ajang penyesuaian permainan yang perlu diperhatikan Sebab, ada kemungkinan beberapa tren meta dapat bergeser dari perubahan tersebut Pada video kali ini, Kandimestivi akan memberikan urayan singkat mengenai item-item yang diubah pada patch 1.3.88 Mobile Legends season 13 Serta item baru yang juga menarik untuk dibahas teman-teman Silahkan tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum itu, yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan juga tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan soal video terbaru dari channel Kandimestivi 1. Immortality Sebelumnya, Immortality dapat memberikan peningkatan atribut 400 HP dan 40 Magical Defense Pada patch 1.3.88, peningkatan atribut 40 Magical Defense diganti dengan peningkatan atribut 40 Physical Defense Selain itu, jumlah HP yang dapat akan didapat juga meningkat dari 400 HP menjadi 800 HP Untuk kemampuan pasif, Immortality masih memiliki kemampuan yang sama Yaitu, menghidupkan kembali hero Dengan durasi cooldown selama 180 detik Atribut dasar yang didapat oleh hero yang hidup kembali juga masih sama dari sebelumnya Hero yang hidup kembali akan mendapatkan 15% HP dan tameng yang dapat menangkal 300-1000 damage Untuk analisisnya guys, setelah mengalami perubahan, Immortality menjadi item yang sangat cocok untuk para support ataupun Magical Dalam menangkal serangan physical defense dari seorang fighter Enggak cuma itu, peningkatan 800 HP juga menjadi faktor tambahan tersendiri untuk memperkuat hero dengan biaya gold yang sama Secara keseluruhan, Immortality kini memiliki kekuatan yang meningkat dari sebelumnya Kondisi ini membuat Immortality dapat menjadi salah satu pilihan item yang diperhitungkan di arena pertarungan Terutama di fase late game Mengingat physical defense kerap menjadi sumber masalah pada war di late game guys 2. Curse Helmet Item selanjutnya, yaitu Curse Helmet Masih memiliki peningkatan atribut yang sama Yaitu jumlah maksimum HP dan Magical Defense Namun, terdapat perubahan angka untuk patch 1.3.88 pada kedua atribut tersebut Kini, dapat menambahkan 1200 HP yang sebelumnya hanya dapat menambahkan 920 HP Di sisi lain, Magical Defense yang didapatkan dari Curse Helmet akan berkurang menjadi 25 Magical Defense dari 50 Magical Defense Analisisnya guys, peningkatan jumlah maksimum HP dari Curse Helmet memang terbilang cukup signifikan Namun, hal tersebut harus ditukar dengan rendahnya tingkat pertahanan dari serangan Magic Kondisi tersebut memaksa kita sebagai pemain untuk lebih cermat memperhatikan kekuatan dari serangan musuh Jika serangan musuh didominisi oleh Magical Damage, maka Curse Helmet dirasa bukan pilihan item yang dapat kita pertimbangkan So, itu adalah pilihan kalian guys 3. Fighter of Heaven Item tersebut yaitu item yang memang sudah melekat kepada player Mobile Legends Namun, di patch kali ini, perubahan item ini hanya terletak pada harga pembeliannya Pada patch sebelumnya, Fighter of Heaven dibanderol dengan harga 2230 Gold Kini pada patch 1.3.88, item ini dijual dengan harga 2030 Gold Terdapat penurunan harga sebesar 2% atau bisa dibilang 200 Gold pada item ini guys Seluruh atribut dan kemampuan pasif dari Fighter of Heaven masih sama pada patch 1.3.88 Fighter of Heaven akan memberikan 65 Magical Power, 30% kecepatan serangan, dan 5% kecepatan gerak Kemampuan pasif eviction juga masih sama yaitu menambahkan 40% Magical Damage pada serangan biasa Untuk analisis item ini tersebut, Fighter of Heaven kini dapat menjadi pilihan item Magical Damage yang terjangkau murah Dengan atribut tambahan kecepatan serangan dan kecepatan gerak Sebagai pilihan alternatif, kita dapat membandingkan kondisi tersebut dengan item baru Yaitu Janus Brand yang dibanderol seharga 2000 Gold ataupun Ice Queen Wain seharga 2240 Gold 4. Holy Crystal Item selanjutnya teman-teman Holy Crystal menjadi salah satu item Magical Damage yang juga diubah oleh Moonton pada patch ini Perubahan tersebut terletak pada kemampuan pasif yang dimiliki oleh Holy Crystal Pada patch sebelumnya, Holy Crystal memiliki kemampuan pasif bernama Extreme Minute Kemampuan pasif tersebut memungkinkan pengguna item ini meningkat 15% Magical Damage pada skill dig yang dikeluarkan Kini kemampuan pasif Holy Crystal dapat meningkatkan 22% sampai 35% Magical Damage Meningkat sesuai dengan perkembangan level hero guys Bila ditilik dengan atribut dasar yang meningkat 100 Magical Power Holy Crystal juga terbilang dapat menjadi pilihan item yang sangat tepat untuk memperbesar damage yang dihasilkan dari suatu hero bertipe Magic Item ini cocok banget untuk hero mage dan hero support guys 5. Hunter Strike Item selanjutnya di nomor 5 ada Hunter Strike Perubahan Hunter Strike terbilang cukup menarik untuk disimak Sebelumnya Hunter Strike dapat meningkat 100 physical attack Kini Hunter Strike hanya dapat meningkatkan 80 physical attack Kondisi tersebut memperlihatkan adanya penurunan physical attack sebesar 20 poin dari item Hunter Strike Di sisi lain, kini Hunter Strike memiliki efek physical penetration Yang memungkinkan kita untuk menghasilkan physical damage jauh lebih besar dari sebelumnya Namun perlu dicatat teman-teman Physical penetration yang didapatkan dari Hunter Strike hanya sebesar 15 poin Untuk analisisnya, pengurangan physical attack sebesar 20 poin memang menjadi hal yang sangat berpengaruh pada tingkat damage yang dihasilkan oleh suatu hero Namun kondisi tersebut terbayar dengan adanya efek physical penetration pada item Hunter Strike Efek physical penetration dapat memperbesar seluruh physical damage yang akan dihasilkan Terlebih pada hero-hero dengan tingkat armor yang tinggi Sehingga Hunter Strike ini sangat cocok digunakan untuk melawan hero tank dengan nilai armor yang sangat besar Enam, Deadly Blade Namun sekarang sudah berubah menjadi C.Halbert Deadly Blade menjadi item terakhir yang menarik untuk diperhatikan Pertama, Deadly Blade berganti nama menjadi C.Halbert Tidak hanya nama yang berganti, gambar ikon dari item tersebut pun juga ikut berubah Seakan kita diberikan suatu item baru, tapi sayangnya tidak teman-teman C.Halbert memiliki peningkatan atribut yang sama dengan Deadly Blade Namun, total poin yang lebih tinggi pada pet sebelumnya Deadly Blade dapat memberikan 65 physical attack dan 20% tambahan kecepatan serang Kini C.Halbert dapat memberikan 70% physical attack dan 25% tambahan kecepatan serang Kemampuan pasif pada item C.Halbert terbilang masih sama dengan Deadly Blade C.Halbert dapat mengurangi tingkat regenerasi HP musuh sebesar 50% selama 3 detik Ketika musuh terkena serangan biasa ya teman-teman Untuk analisisnya, C.Halbert menjadi pilihan item untuk meningkatkan physical attack dengan cukup besar C.Halbert tentu saja akan lebih cocok dibeli oleh seorang hero carry Sehingga kenaikan harga sebesar 170 gold dirasa tidak akan sangat berpengaruh Secara keseluruhan, C.Halbert menjadi item baru yang lebih kuat dari Deadly Blade Sehingga sangat cocok digunakan dalam medan pertempuran Apabila kini tambahan attack speed yang mencapai 25% sehingga harga yang lebih mahal akan terbayar lunas di pertarungan teman-teman 7. Genius Wind Item ini menjadi salah satu dari 4 core item baru yang dihadirkan di patch 1.3.88 Item seharga 2.000 gold ini menambah 75 magical power, 5% movement speed dan serta 15% magical penetration Untuk efek pasif, Genius Wind memiliki efek yang kurang lebih sama dengan efek pasif Blade of Headpust Sebelum diupdate ya teman-teman Bedanya hanya pada atribut, jika Blade of Headpust mengurangi armor atau misalkan kita bilang physical defense Genius ini mengurangi magical defense guys Item ini memberikan penggunanya kemampuan yang mengurangi magical defense musuh selama 2 detik sebesar 3-10 poin Ini sesuai dengan peningkatan level ya teman-teman Efeknya terpicu, penggunanya memberikan damage pada musuh dan dapat di-stack hingga 3 kali Analisis untuk item ini adalah user tank Patut waspadat dengan item ini teman-teman Pasalnya pengurangan magical defense pada item ini terbilang cukup sadis Efeknya penetrasi mungkin tidak sepedih di Venglave Namun efek yang dimiliki Genius Wind membuatnya cocok digunakan untuk di early game Ditambah nilai plus dan harga yang terbilang murah serta tambahan damage yang cukup besar Jadi jangan heran jika magic wind akan menjadi item lari selama hero-hero seperti Lunok, Esmeralda, Aldous, ataupun Herib Masih masuk sebagai meta di season 13 ini teman-teman Secara keseluruhan kita dapat melihat ada 7 item Mobile Legends yang mengalami perubahan pada patch 1.3.88 Dari ketujuh item tersebut, terdapat 5 item yang berguna untuk meningkatkan damage dan hanya ada 2 item yang biasa digunakan untuk meningkatkan daya tahan hero Dari kondisi tersebut kita dapat melihat adanya ketimpangan peningkatan item damage dibandingkan dengan item defensive Secara kualitas ketimpangan tersebut dapat membuka peluang untuk memperkuat deretan hero-hero carry di dalam game Sehingga para pengguna tank akan membutuhkan banyak penyesuaian gaya bermain nantinya khususnya di season 13 ini teman-teman So jadi itulah 7 item yang mengalami perubahan di season 13 ini guys Bagaimana pendapat kalian dengan update perubahan item pada patch 1.3.88 tersebut? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan juga tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan soal video terbaru dari channel ini Oke guys, thanks for watching and see you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax